Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel ini Jika pada video sebelumnya kita telah membahas tentang istilah dosa yaitu hamartia Kita pada kali ini akan membahas tentang istilah-istilah dosa yang lain yang ada di dalam Alkitab Jadi bukan hanya hamartia saja loh Mari kita sama-sama belajar apa aja sih Dan tidak semuanya akan saya berikan Karena yang saya berikan adalah istilah-istilah yang cukup penting yang sering kali sadar atau tidak sadar Kalian sering kalian alami dalam kehidupan sehari-hari Mari kita cek bersama-sama apa saja istilah-istilah dosa di dalam Alkitab Istilah yang pertama adalah Hata Hata berarti jatuh dan mengurangi standar dari Allah yang kudus Hukum dunia mengerti dan menetapkan dosa dari perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum yang sudah ditetapkan Tetapi kita perlu tahu Setiap manusia yang melakukan perbuatan dosa Sebenarnya dia sudah berdosa ketika dia sudah merencanakan sesuatu Sebagai contoh misalnya seseorang yang mencuri Dia ditangkap dan dipenjara Tetapi sebenarnya dia sudah berdosa ketika dia sudah merencanakan pencurian itu Dan juga dosa-dosa yang lain yang masih di dalam pikiran Sebagai contoh juga dosa yang dilakukan oleh Hawa Hawa sebelum makan buah pengetahuan Dia sudah berdosa ketika dia sudah mengingini untuk memakan buah pengetahuan itu Dan juga dosa-dosa yang lain yang dianggap sebagai dosa putih Yaitu contohnya seperti berbohong demi kebaikan dan lain sebagainya Itu juga termasuk Hata Yaitu jatuh dan mengurangi standar dari ala yang kudus Istilah yang kedua adalah Pesah dalam bahasa Ibrani yang berpadanan dengan Paraptoma dalam bahasa Yunani Yang artinya adalah tahu yang baik tetapi tetap melawan Tahu yang benar dan yang salah tetapi tetap melakukan yang salah Sebagai contoh misalnya dalam lampu merah Kita tahu ketika lampu merah kita harusnya berhenti Tetapi karena mungkin ingin segera cepat pergi Kita sengaja menerobos dan melanggar hukum lampu merah itu Nah inilah di dalam Alkitab disebut dengan Pesah atau Paraptoma Istilah yang ketiga adalah Adikiyah dalam bahasa Yunani Adikiyah ini berarti perbuatan-perbuatan yang berhentangan dengan kebenaran Adikiyah ini ditujukan kepada perbuatan secara lahiriah Atau yang bisa dilihat dari luar Adikiyah ini juga sama penerapannya terhadap juga hukum-hukum di dunia Tentang penetapan perbuatan-perbuatan yang salah Sebagai contoh misalnya perbuatan membunuh, perbuatan mencuri, memukul, dan lain sebagainya Yang dapat dilihat dari luar Istilah yang keempat adalah Syagab dalam bahasa Ibrani Syagab adalah perbuatan-perbuatan dosa yang tidak disengaja karena tidak hati-hati Atau tidak disadari Atau karena tidak diketahui Sebagai contoh misalnya karena kita ceroboh Kita merusakkan sesuatu dari milik orang lain Itu termasuk adalah dosa ini Atau juga sebagai contoh misalnya karena kita tidak sengaja Kita melukai teman kita karena mungkin bercandanya berlebihan Atau juga mungkin tanpa kita sadari Perkataan kita melukai perasaan orang lain Itu juga termasuk perbuatan dosa Syagab Istilah yang kelima adalah Asyam dalam bahasa Ibrani Asyam berarti melanggar atau berbuat kilaf atau kesalahan Biasanya penggunaan kata Asyam ini digunakan di dalam baik Allah atau tabernakel Atau di masa saat ini adalah di dalam ibadah gereja Sebagai contoh misalnya kita mau beribadah kepada Tuhan Tetapi kita justru kilaf Kita berbuat dosa dengan tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Dan lain sebagainya Apakah kamu pernah melakukannya? Istilah yang keenam adalah Afon dalam bahasa Ibrani Istilah ini didujukan kepada suatu kesalahan atau suatu hal yang kalian perbuat Yang membuat kalian merasa patut untuk dihukum Sebagai contoh misalnya ketika kalian bercanda kepada teman kalian Lalu percandaan kalian itu cukup keterlaluan Ketika kalian sudah bercanda Ketika kamu pulang ke rumah Kamu tiba-tiba teringat dengan perbuatanmu itu Dan kamu merasa Seharusnya aku tidak berbuat seperti itu ya Harusnya aku minta maaf ya Wah mulai besok saya mau datang untuk minta maaf Nah itulah adalah istilah Afon ini Jadi ingat ketika kamu merasa bersalah Itu istilahnya adalah Afon Istilah yang ketujuh adalah Poneros dalam bahasa Yunani Poneros adalah perbuatan-perbuatan dosa dalam kejahatan moral Poneros seringkali ditujukan kepada tindakan yang ada di dalam pikiran Bukan tindakan secara lahiria Sebagai contoh misalnya kita membenci orang lain melalui pikiran kita Itu juga adalah dosa Poneros Atau misalnya kita berpikiran jorok Kita juga mungkin berpikiran untuk tidak benar Itu juga termasuk Poneros Intinya kejahatan-kejahatan yang bersifat moral Jadi ingat hati-hati di dalam pikiranmu Istilah yang ke-8 adalah Hupokrisis dalam bahasa Yunani Hupokrisis seringkali ditujukan kepada dosa Tentang kemunafikan atau kepura-puraan seseorang Sebagai contoh misalnya di dalam alkitab adalah orang-orang farisi yang melakukan kemunafikan Dan itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus Jadi ini adalah ke-8 dosa yang saya bahas di dalam video kali ini Masih banyak ada istilah-istilah yang lain Tetapi daripada terlalu banyak saya memberikan 8 ini saja Karena dari 8 hal ini seringkali kita sadar atau tidak sadar kita mengalami dosa-dosa ini Selain dari dosa Hamardia ya Kiranya melalui pembahasan kita pada kali ini membuat setiap kita semakin waspada terhadap apa yang kita lakukan Karena kita bisa saja jatuh ke dalam dosa Melalui pikiran kita, perkataan kita, dan juga tindakan kita Dan ingat untuk ayat hafalan dari Roma, pasan 3 ayat 23 yang berbunyi Karena semua orang telah berdua dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Tuhan Yesus memberkati